PEMIRSA JELANG LARANGAN MUDIK TOTAL Tanggal 17 Mei 2021, Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung menerjunkan 200 personil untuk menghalau pemudik masuk ke Kabupaten Bandung, membantu kinerja kepolisian. Petugas akan menjaga 8 titik perbatasan termasuk berbagai jalan tikus. Bupati Bandung Dadang Supriyatna meminta para petugas yang bekerja di lapangan agar mengedepankan sikap humanis dan tidak membentak para pemudik apabila mendapati pemudik atau pelanggar. Selain berpesan untuk para petugas, Bupati Bandung Dadang Supriyatna pun meminta kepada masyarakat untuk bekerjasama mematuhi aturan pemerintah terkait larangan untuk mudik agar pandemi COVID-19 cepat selesai dengan tetap di rumah, tidak melakukan perjalanan mudik. Ini kita dibagi di 8 titik dengan sistem 24 jam secara bergeliran. Ini bareng-bareng polisi lah ya? Ya. Dalam penanganan yang tidak ada yang mudik, dikedepankan untuk petugas lebih humanis atau seperti apa? Ya, kita lihat bahwa dalam kondisi lancar-lancar ini kan jangan memancing emosi ya. Itu lebih mendapatkan hambal, muah umanis dan tentunya secara persuasif, secara baik-baik karena kondisi saat sekarang penanggulangan penjagaan ini bukan hanya dilakukan oleh pemerintah tetapi ini hasil kebersamaan, maka saya minta kerjasama dengan baik bahwa semakin cepat kita disiplin secara sama-sama dan kopak maka insya Allah saya yakin dan optimis virus cepat menghilang di muka bumi. Titik utama yang akan dijaga ketat oleh petugas seperti Toh Soroja dan jalur Toh Cilenyi karena titik ini merupakan titik utama masuk ke Kabupaten Bandung. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV